Prediksi harga Teraluna klasik, akankah harga LUNS mencapai 10 dolar? Harga Teraluna klasik telah turun menjadi 0,00024 USD hari ini, mewakili penurunan 5,5% dalam 24 jam terakhir. Altcoin juga turun 11% dalam seminggu dan 19% dalam 2 minggu, karena Rally awal bulan ini kehilangan tenaga meskipun token sedang dibakar oleh Binance dan pihak lain. Sementara LUNS telah menjadi cryptocurrency utama dengan kinerja terbaik sejak mencapai titik terendah sepanjang masa pada 13 Mei, dapat dikatakan bahwa Rally pasca kecelakaan perlahan-lahan akan segera berakhir. Yang mengatakan pembakaran token yang berkelanjutan bertujuan untuk secara substansial mengurangi pasokannya, sesuatu yang dapat memiliki efek yang sesuai pada harganya, dengan asumsi permintaan yang stabil atau meningkat. Prediksi harga Terra Luna Classic, akankah harga LUNS mencapai 10 Dollar? Grafik harga LUNS mengungkapkan bahwa harga telah mengalami pasang surut rendah baru-baru ini dan mungkin karena pemantulan. Indes kekuatan relatifnya telah jatuh ke hampir 20 dalam beberapa hari terakhir, sebelum mulai naik di hari terakhir menunjukkan kemungkinan rebound. Seperti yang terlihat di grafik di sini teman-teman ya. Demikian juga rata-rata pergerakan 30 hari terus turun di bawah rata-rata 200 hari. Pada titik tertentu indikator tenis ini saja akan menunjukkan bahwa LUNS under value dan harus naik lagi. Setidaknya ada satu alasan bagus untuk optimis bahwa LUNS akan kembali menguat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Komunitas teraluna klasik mengumumkan pemotongan pajak sebesar 1,2% pada awal September, sementara Binance telah melakukan pembakaran terpisah dari biaya perdagangan yang dikumpulkannya di LUNS yang sejauh ini telah menghancurkan lebih dari 8,5 miliar token LUNS. Dan sebenarnya sudah mencapai 11 miliar lebih ya teman-teman ya. Pembakaran pajak yang mengambil presentase dari semua transaksi LUNS kini telah dikurangi menjadi 0,2% setelah proposal lain disetujui. Namun ini berpotensi bulis, sejauh proposal yang sama memastikan bahwa 10% dari setiap pembakaran sekarang akan dikirim ke kumpulan pengembang komunitas membantu menumbukkan kembali ekosistem teraklasik. Dengan demikian ada argumen yang menyatakan bahwa LUNS memiliki lebih banyak rally dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Masalahnya, pasokan yang beredar masih berada di sekitar 6,9 atau 6,8 triliun LUNS dibandingkan dengan sekitar 350 juta pada saat rekor tertingginya 119 dolar ditetapkan pada bulan April kemarin. Oleh karena itu, komunitas harus membakar LUNS dalam jumlah yang sangat besar dalam beberapa bulan mendatang. Dan sementara pengembang Cuts Labs yang berbasis di Seattle baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membakar 2,3 triliun melalui permainannya yang menghasilkan uang, Venus Shadow Warriors itu sangat dipertanyakan. Apakah itu benar-benar dapat mencapai ini? Permainan belum diluncurkan dengan Cuts Labs berasumsi bahwa itu akan menjadi sangat populer. Untuk menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif, harga LUNS sebesar 10 dolar akan mengasumsikan keuntungan yang sangat besar, sebesar 3.979,841% dari level saat ini. Agar adil, coba kita lihat Siba Inu saat ini naik 17 juta persen lebih dari titik terendah sepanjang masa. Jadi itu tidak sepenuhnya keluar dari kemungkinan. Tetapi mengasumsikan bahwa sejumlah besar orang akan membeli proyek sebelumnya gagal. Pada saat yang sama, ada kekurangan alasan mendasar yang nyata untuk membeli LUNS. Selain dulunya adalah koin besar, mulai dari basis yang sangat rendah dan tampaknya menjadi sasaran upaya komunitas bersama untuk memumpahnya. Loken saudaranya sendiri, stablecoin USDC tetap jauh di bawah 1 dolar. Jadi akan melihat sedikit atau tidak ada permintaan sebagai stablecoin, paling tidak ketika telah dipatok dengan sangat keras. Dengan kata lain, LUNS saat ini tidak memiliki alasan yang masuk akal yang sebenarnya, padahal sebelumnya berfungsi untuk mendukung harga USDC. Karena itu, kenaikan berkelanjutan ke level yang terakhir, terlihat sebelum kehancurannya, tampaknya sulit dibayangkan. Meskipun pasar cryptocurrency tertentu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang oleh beberapa pengamat dianggap tidak rasional. Jika bukan LUNS, lalu di mana? Oleh karena itu, siapapun yang berharap untuk melakukan pembunuhan dengan cepat dan mudah mungkin akan kecewa dengan penilaian yang tidak menguntungkan ini. Ia mengatakan ada jalan lain yang tersedia untuk pedagang atau trader yang mencari keuntungan yang baik. Bahkan selama pasar, biris terjadi saat ini. Terutama, prapenjualan telah menjadi salah satu sumber keuntungan terbesar pada tahun 2022. Ini disorot oleh koin baru seperti Tamadoge. Ia mengumpulkan 19 juta dolar selama penjualan tokennya sebelum melanjutkan untuk memposting pengembalian 1.800% pada satu titik, mengikuti listingnya di OKEx. Salah satu prapenjualan menjanjikan yang terjadi saat ini itu termasuk EMPT, pasar kredit karbon berbasis Ethereum yang bertujuan untuk memungkinkan konsumen mendapatkan offset karbon berbasis NFT untuk belanja online dengan pengecer ramah lingkungan. Prapenjualannya dimulai pada 3 Oktober dan telah mengumpulkan lebih dari 5,5 juta dolar dengan token EMPT tersedia dengan harga 0,018 dolar meskipun akan segera menaikkan harga prapenjualannya. Mengingat pandemitalnya yang kemungkinan akan menarik investor, EMPT memiliki setiap peluang untuk mengembalikan keuntungan yang bagus setelah mengamankan daftar bursa pertamanya. Seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh jelas tidak dapat diprediksi, tetapi dapat dikatakan bahwa prospeknya dalam jangka panjang adalah positif mengingat pandemitalnya yang sangat kuat. Terima kasih telah menonton!